Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali geseh channelnya wawan teknik ya mungkin para kesempatan ini ya saya ingin mereview ya guys ya mereview dan unboxing ya sebuah PCB ya guys ya yang mana PCB ini ya dikirim dari saudara kita itu ya teman kita ya yang ada di daerah Kerawang ya guys ya jadi dia ingin dibuatkan sebuah power ya guys ya ingin dibuatkan sebuah power ya guys yang mana powernya itu dengan PCB merek APEC ya guys ya merek APEC dengan kode B500 ya oke guys ya mungkin sini saya tidak panjang lebar ya guys ya jadi kita akan lihat ya guys ya ya seperti apa PCB nya guys ya jadi sistem belanjanya ini ya lewat online guys ya jadi ini rencananya untuk pesanan dari Kerawang guys ya bagi saya let's go kita akan lihat seperti apa ya barangnya seperti ini guys ya jadi barangnya seperti ini ya jadi merek APEC APEC ya dengan seri B500 guys ya dengan sistem di tab ya jadi seperti ini guys ya untuk bahannya ya tergolong lumayan bagus juga guys ya bahannya lumayan bagus juga ya jadi rencananya power ini ya rencananya akan kita pakai ya atau akan kita buatkan ya untuk menghandle atau mengangkat speaker untuk kelas middle ya guys ya jadi rencananya untuk mengangkat speaker sekelas-kelas middle ya intinya untuk sound sound kelas semahan ya guys ya seperti itu ya jadi rencananya power ini ya akan kita pakai menggunakan trapo ya diantara kelas 20 ampere lebih ya guys ya jadi seperti itu ya jadi mungkin nanti akan kita upload ya guys ya tentang perakitannya ya dan juga pemasan komponen-komponen ini guys ya jadi di sini saya ingin mereview guys ya ingin mereview dan unboxing ya jadi jenis jenis power APEC ya jadi jenis power APEC ya jadi jenis power APEC seperti ini guys ya udah seperti ini ya guys jadi untuk komponen-komponennya ya di sini dia menggunakan resistor 2W ya 2W 1W ya guys ya masih setengah Watt ya guys ya jadi di sini sistemnya dia sistem di tab guys ya jadi di sini dia sistemnya sistem di tab ya kan jadi sistemnya sistem di tab dan juga di sini dia menggunakan input balance ya guys ya jadi power ini ya power APEC ya power APEC B500 ya dia sistemnya sistem di tab dan juga di sini dia juga sistemnya ada input balance ya guys ya jadi sistem kerjanya pakai input balance ya guys ya nah untuk di tabnya ini dia disini dia menggunakan transistor sekelas Toshiba ya guys ya dengan nomor seri 5200 ya 945 ya guys dan juga driver harus pembiasa juga disini dia menggunakan 1837 ya guys ya dengan lawan jenis 4793 guys ya seperti ini ya untuk untuk sekelas-kelas PCB nya tergolong bagus ya untuk jenis PCB pertinak ini ya jadi ya lumayan bagus juga kesih jadi seperti ini ya jadi ya simpel guys ya ukurannya kecil simpel juga ya ukuran kecil simpel ya seperti ini ya jadi jadi ini ada pesanan guys ya ada pesanan untuk rekan kita yang ada di kerawang guys ya jadi rencananya power APEC ini untuk teman kita yang ada di kerawang guys ya dengan menggunakan APEC B500 dengan tip ya seperti ini guys ya di sini juga dia menggunakan sekelas trimpot ya trimpot ya trimpot ya trimpot nya juga di sini dia trimpot untuk pengecekan DCO dan juga untuk pengecekan arus biasa guys ya seperti ini seperti itu guys ya jadi bentuknya seperti ini ya guys ya jadi disini dari bahannya ya atau golong lumayan bagus ya guys ya untuk jadi seperti ini ya komponen-komponennya ya untuk komponen-komponennya ya masih diperjalanan guys ya untuk komponen-komponen APEC B500 nya ya masih diperjalanan guys jadi kita sistem belanja ini oleh sistem lewat online ya jadi pemasannya itu dia mengirimkan alatnya guys ya ke alamat saya ya untuk membuat power ini guys ya seperti itu di rencananya power ini akan kita pakai atau kita peruntukkan untuk mengendalir sekelas kelas middle ya jadi rencananya power ini ya untuk sekelas buat vokal ya guys ya rencana seperti itu ya jadi untuk power-power kelas rumahnya guys ya misalnya sistem kelas rumahnya guys ya jadi rencananya power ini akan kita pakai untuk jalan sistem kelas rumahnya guys ya seperti ini Oke guys ya mungkin nanti kita akan sambung kembali guys ya tentang pemasangan komponen-komponennya guys ya nanti kita akan sambung kembali tentang pemasangan-pemasangan komponennya ya sekaligus juga pengetesannya guys ya nanti kita akan sambung kembali ya guys ya jadi disini saya ingin unboxing dan review ya guys ya jenis for apec ya dengan B500 dengan sesini di tap ya guys ya jadi seperti ini bahannya ya lumayan bagus ya guys ya buat si pribadi bagus ya untuk harga juga tergantau ya untuk harga juga terjangkau ya jadi banyak ya di pasar-pasaran sejenis OSCB-PCB sejenis ini banyak di pasar-pasaran juga banyak jenis PCB apec B500 dengan sistem di tap ya dan juga disini plus dia menggunakan input balance ya seperti oke sih nanti kita akan sambung kembali tentang pemasangan komponen dan juga perakitannya ya seperti guys ya disini saya bertujuan ingin berbagi guys ya ingin berbagi kepada rekan-rekan ya yang di luar sana ya mungkin barangkali ya ingin mencoba ya atau ingin merakit power apec ini ya ikutin ya ke depannya ya guys ya untuk perancangan power ini ya oke guys ya jangan lupa dukung channelnya wawan teknik guys ya like, komen, dan subscribe kurang lebihnya ya disini saya bertujuan ingin berbagi ya guys ya sekali lagi ingin berbagi ya bukan bertujuan ingin menggurui ya sekali lagi ingin berbagi ya oke guys ya kurang lebihnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wawan teknik channel oke selamat menikmati